Halo gamers, balik lagi bersama aku di channel Haryanto Gaming Di video kali ini, aku mau share ke kalian semuanya, para penonton setia Haryanto Gaming Yaitu Build Hero Zilong Tersakit, episode yang ke-25 Wow, udah banyak banget nih episode Build Hero Zilong di channel ini Nah, kira-kira apa aja item Zilong Tersakit yang digunakan pada episode kali ini Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Haryanto Gaming Ayo dong, buruan subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, langsung saja kita menuju ke item pertama Yaitu Talk Boots Sepatu ini merupakan sepatu magical defense Karena sepatu ini bisa nambahin 22 magical defense Sehingga item ini cocok banget buat hero Zilong ketika melawan hero yang memiliki kekuatan magical damage Nah, disini kebetulan Zilong satu lane dengan hero Esmeralda yang memiliki kekuatan magical damage Apalagi Esmeralda ini hero yang tipikalnya lincah banget Dan regen darahnya pun terus banget Jadi kita harus mempunyai strategi, mempunyai cara biar kita bisa menumbangkan hero Esmeralda yang satu ini Karena hero ini kan clear mininya cepat dan bisa menggunakan ultimate-nya melompat ke sana kemari Jadi cocok banget Kita gunakan item sepatu ini untuk melawan hero Esmeralda ini Dan juga hero-hero yang memiliki kekuatan magical damage yang lainnya Item ini juga bisa nambahin 40 movement speed Sehingga menambah kecepatan pergerakan hero Zilong kalian Apalagi berjalannya bertambah semakin cepat Makin cepat, makin lincah Ke sana kemari Meng-cover teman steam Bayuan dengan hero lawan Clear minion dan lain sebagainya Oke kita lanjut menuju item kedua Yaitu item wind talker Item ini merupakan item yang bisa nambahin 40% attack speed Sehingga bisa menambah kecepatan menyerang hero Zilong kalian ke hero-hero lawan kalian Dan target hero Zilong kalian Terutama ketika hero Zilong di early game Kalian wajib banget pakai item ini Buat clear minion hero Zilong kalian makin cepat lagi Item ini juga bisa nambahin 20 movement speed Sehingga bisa menambah kecepatan pergerakan hero Zilong kalian Apalagi hero Zilong ini terkenal dengan kelincahan Karena ultimate nya yang bisa untuk mengejar hero lawan Dan bisa kabur dari serangan hero lawan kalian Oke item ini juga bisa nambahin 10% critical change Sehingga ketika hero Zilong menyerang targetnya Memiliki efek critical yang sangat sakit banget Kita lanjutkan item ketiga Yaitu item Scarlet Phantom Item ini bisa nambahin 30 physical attack Sehingga bisa nambahin jumlah physical attack hero Zilong kalian Dan membuat damage hero Zilong kalian semakin besar dan sakit Item ini juga bisa nambahin 20% attack speed Sehingga bisa menambah kecepatan menyerang hero Zilong kalian Ke target-target hero Zilong terutama ke minion, hero lawan, turret, dan lain sebagainya Item Scarlet Phantom ini juga bisa nambahin 25% critical change Jadi efek criticalnya bertambah dan juga membuat damage hero Zilong kalian makin sakit Ketika physical attack hero Zilong bertambah Ngenai target hero Zilong tambah sakit Ditambah lagi efek criticalnya Ada tambahan damage Jadi damage hero Zilong kalian bertambah besar dan sakit lagi Apalagi ketika ultimate nya nyala Dikombokan dengan skill 1, 2 Widi tambah ngeri lagi Dikombo juga dengan basic attack nya hero Zilong Jadi makin sakit lagi Oke kita lanjut Ke item Yaitu item endless battle Item ini dikenal dengan item yang bisa nambahin banyak efek banget Ke hero-hero kalian Karena item ini bisa nambahin 65% physical attack Sehingga bisa menambah physical attack hero Zilong kalian Membuat damage hero Zilong kalian bertambah dan semakin sakit Item ini nambahin juga 5 mana regen Sehingga regen mana hero Zilong kalian bertambah Item ini juga bisa nambahin 250 darah Sehingga bisa menambah kapasitas darah hero Zilong kalian menjadi bertambah banyak Item ini juga bisa nambahin 10% cooldown reduction Sehingga bisa untuk mengurangi durasi cooldown skill-skill hero Zilong kalian Terutama bisa untuk mengurangi durasi cooldown ultimate nya hero Zilong Karena ultimate nya ini merupakan kekuatan dari hero Zilong yang sesungguhnya Ketika ultimate nya nyala Maka kekuatan Zilong bertambah berkali-kali lipat Lanjut item ini juga bisa nambahin 10% physical life deal Ketika hero Zilong kalian darahnya berkurang Kalian bisa menghit minion, menghit hero lawan kalian, menghit monster Nah ketika menghit hal-hal tersebut bisa nambahin darah hero Zilong kalian Karena ada efek physical life deal itu tadi Dan item endless battle ini juga bisa nambahin 5% movement speed Sehingga bisa menambah kecepatan pergerakan hero Zilong kalian menjadi lebih lincah lagi Oke kita lanjut ke item kelima Yaitu blade of despire Item ini merupakan item yang bisa nambahin physical attack tertinggi Karena item ini bisa nambahin 160 physical attack Sehingga menambah physical attack kalian semakin banyak Membuat damage hero Zilong kalian menjadi lebih besar dan sakit ketika menghit target hero Zilong kalian Item blade of despire ini juga bisa nambahin 5% movement speed Kecepatan pergerakan hero Zilong kalian juga semakin bertambah besar Oke kita lanjut ke item keenam Yaitu item demon hunter sword Item demon hunter sword ini bisa nambahin 35 physical attack Sehingga bisa menambah physical attack hero Zilong kalian Dan item ini juga bisa nambahin 25% attack speed Sehingga bisa menambah kecepatan menyerang hero Zilong kalian Ketika attack speednya bertambah Movement speed dan attack speednya secara otomatis bertambah juga Jadi pergerakannya cepat ketika berjalan dan menyerangnya pun bertambah sangat cepat Oke guys sekian dulu untuk video build Zilong tersakit di episode kali ini Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe Terima kasih telah menonton video ini